Jadi itu tuh video, sebenernya video gue udah lama Sekitar 2 bulan lalu lah, hilang semuanya pokoknya udah hilang Tiba-tiba bulan April ada yang update di Twitter viral Jadi langsung jadi bad viral gitu ya dia udah mulut Gue gue akal ya Oh Ja gimana? Gue udah nyampe Itu lagi buruk pembaharan, ngga ke tempat pembaharan disini Ayolah kaget Biar apa, kenapa, enggak gula? Kenapa, kenapa mbak? Tolong panggota Ustaz Nggak sempurna banget aku kan Ticapun banget, La-La-La, gue betul banget ya Lo masih datang ngobrol ambil�in Gue ada WA, lo ngapain baca? Oh iya baru masuk Nah jadi ini pematuhan gue Namanya? Namanya siapa kenalan? Gue yang kenalan dong Siti Ya lo ga Siti, aku Kevin Teman wajan Apa kabar? Wow! Gak tau akibat Waduhnya lo lagi sibuk apa? Sibuk menengahkan diri Oh menengahkan diri Oh iya Bekas Masalah yang mana? Masih tau kan Tapi gue tetep bersyukur Bersyukur ya, karena masalah itu Tapi gue boleh tanya ga Cara lo menghadapi semua itu Dari mulai lo memprotek diri lo Biar lo ga jadi stress, gila, idiot Same thing Apa ya Sebenernya ga ada cara Cara spesifik Cuman mau waktu aja kan Time will heal katanya Jadi sering waktu Ambil positifnya aja Dan yang telah terjadi Mungkin gue ditegur atau gimana Jadi dengan kejadian itu Gue ambil positifnya Jadi kayak lebih hati-hati Lebih mikir Setelah bikin konten Atau video apa Terus di update Apakah semua Maksud yang gue Maksud Video dari Maksud dari video konten gue Apakah Dapat diterima semua orang atau Jadi gue harus lebih hati-hati Dalam memilih konten Ya mungkin selama ini Orang-orang masih dari konten lo Tapi mungkin yang baru Yang kemarin itu Mungkin semua orang Gak bisa terima Ya udah Maksudnya Gue tau itu sebenernya salah Tapi kayak ya udah aja Nah jadi lu kayak Emang lu gak pengen spesifik Ini gimana ya Kayak buat tenangin diri Ya lu cuman kayak Berdoa aja Gimana caranya Berdoa sih Paling penting menurut gue Kemarin gue banyak banget berdoa Sampai namisanis pokoknya gue Ya gak lu kacau banget Iya kacau Dan untungnya emang ada Tapi kayak temen-temen Temen-temen Seperti ya Penting banget sih Ya kan Dalam healing Ya pokoknya Semua-semua salah Pasti kayak Semua-semua salah Pasti kayak Pasti ada hikmahnya Pada hikmahnya juga Kayak ya Sepertinya lu jadi lebih baik Mas Amin Amin Siti Heeey Siti 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 Gue di janet Siti Kok gue ketemu lo Makin autis ya Kalo gak ketemu lo Kaya Kaya Giam Gak bisa Siti Emang udah lalat Lu masuk 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 Silahkan Dimitim ini Ini bakal sebarang air ya Bagi-bagi Lu buat pasu Apa nih Kopi V6 Tau nanti kopi V6 Tau nanti kopi V6 Tau nanti Iya Kana nampannya lu taruh sini juga Lu kunyuk Lu ambil Lu selalu minum Kayak Siti Siti Masuk gue minum pake nampan Makan pake nampan Tapi tau Ini belum di training Mau begini maaf ya Baru ya Baru soalnya Depan-depan Depan Depan Lampau Lampau Nah Terus Kaya Dunia para dokteran lu gimana? Maksudnya ini Gue nanya Gak dari masalah ya Sebelum Sebelum ada masalah Lu emang Udah jadi dokter Maksudnya Udah jadi rumah sakit gak sih? Udah Udah Jadi gue Selesai internship itu Bulan November Jadi gue pikir Lu tuh internship di rumah sakit? Iya Di rumah sakit Di Jakarta Nah Setelah itu gue pikir Gue mau istirahat dulu lah Karena Setelah internship Ya Cape gitu ya Beberapa bulan Terus gue emang berencana Sebelum tujuan itu Udah kayak Mau play-play rumah sakit Terus Tapi kalau situ situ lu lagi banyak emang banget Lagi sih Ya kan Ya Makanya gue agak vakum dulu Dari Dari Karena untuk istirahat juga kan Beberapa bulan lah Terus Habis itu Gue rencana langsung Mau apply rumah sakit lagi Sebelum kejadian itu Terus Terjadilah kejadian itu Gue pending lagi Tapi semoga Setelah ini Langsung Ada rezeki lain Pasti Tapi setelah masalah itu Lu memusulkan diri lu ke publik Lu kayak Sebenarnya kayak ada rasa Lu gue takut-takut Atau kayak Iya Karena Diujur waktu itu Kayak semua Ya engga semua sih Pasti ada yang Superduga pasti Cuman Namanya manusia ya Iya kan Kan gak pernah nih selama ini kayak Wah gue diserang Kemarin diserang semua Kejadian lu semua pada kata-kata ini Gue tau nih Videografer Keduanya Akun keduanya ya Kena kame Siti Ya nyanyi gue nih Siti juga kayak Siti Anjing Siti Eh Uloh Uloh Gue kan melihat Nah terus Ya Sama ya Yang nge-lag Saya Emang banyak yang support lu juga Tapi semua orang itu support lu Ya Ya namanya juga Netizen Ya gak nyalahin sih Tapi emang terserang mereka aja Ya cuman Ya gue ambil positifnya aja Gue gak denger semuanya sih Kayak Ya gue baca sih beberapa Kejam juga Gue Loh gak kenal gue Tapi Ngata-ngatain gitu ya Tapi tuh bener-bener bukan Apa yang lu mau buat Apa itu? Gak Beberapa hari setelah Kejadian itu baru gue Berani buka Oh iya Itu pertama kali update Siapa sih Jadi itu tuh video Sebenernya video gue udah lama Sekitar 2 bulan lalu lah Hilang semuanya Pokoknya udah hilang Tiba-tiba Bulan April Ada yang update di Twitter viral Jadi Langsung jadi Bad Bad kayak dulu gitu ya Anjir Oke Setelah dari masalah Gue mau nanya Kayak Lu tuh lebih prefer konten lu tuh Sebenernya kayak apa sih Di social media Kayak nyanyi kah Kayak dance kah Atau apakah gitu Kalian belakang tuh kayak That's true Good That's true Good Nyanyi seriosa Gak ngerti Coba lo pikir kalo Misalnya Lo bisa dance Bisa nyanyi Ya kayak mau Tarenta mau semuanya Ditundukin gak sih Ya gue gak mau nyongpong Maksudnya Ya itu pengen Orang liat gue Apa adanya gitu Ini gue Gue Lu bisa ini bisa ini Iya Lu bisa nyolong bisa apa Tapi lu lebih prefernya Sebenernya kemana Kayak Lebih kayak intunya tuh Kayak Kalau misalnya Sebenernya nyanyi Sebenernya Karena berhubung Gue dokter kan Jadi kayak temen-temen dokter lain Pasti kontennya yang Lebih baik Edukasi Atau Ya edukasi mengenai penyakit Yang Kita Kemas Agar Masyarakat lebih Mengerti dengan bahasa awam Jadi bahasa yang udah dicerima Gak pake bahasa ke dokter Tapi gue Kan udah banyak tuh yang konten Apa Bukan istilah yang sedilang ke dokter Bukan istilah yang sedilang ke dokter Memang 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 Jadi Ya Karena dokter ya Kontennya harus Yang edukasi Berhubungan dokter Terus Selain itu Karena udah banyak juga Temen-temen dokter yang Videonya Maksudnya Temanya edukasi Tapi gue pengen yang sebenernya Ada Ada komedinya juga Ceritakan pengalaman gue waktu sekolah Kedokteran Banyak kan soalnya pengalaman Terus glow up-glow up ya sih Ayo Glow up-glow up gue Tikus ke jebur kan Sekarang udah Kayak Leher gue tuh dibilang Kayak babi kecap Oh iya fans Tadi Kan gue di Riau itu Panas banget Oh lu apa di Riau? Iya Riau Jadi emang Panas banget gue jadi Kayak tadi Babi kecap Warna kulit gue ya Lu SDSM SMA di Riau Jauh anj Nah btw Kan juga Gue kayak gak liat sih Kayak emang semua orang Udah tau juga lu Masuk Indonesian Idol Gila Yes Special Season Diambil loh Sama dokter ini Nah itu sebenernya Alasan gue juga kemarin Munda berurau apa Munda gak langsung kerjain Setelah internship tuh Karena Ada kesempatan gue dipanggil Untuk Tipe audisi Gitu Terus abis itu Lu langsung Lu langsung disitu tuh Lu langsung Dapat gue ada tiket Oh Tunggu dulu Itu audisi gue pertama banget Pertama kali seumur hidup gue Maksudnya audisinya Karena gue pikir Wah gue udah selama ini Karena sekolah kedokteran Sibuk terus kan Iya Jadi gak ada kesempatan kayak Begitu ini Terus Kemarin beres internship Wah kebetulannya ada audisi Indonesian Idol Coba gitu kan Gak salah Akhirnya Masih gue ambil aja Dan ternyata dapat politik Dan disitu gue ketemu semua Nyanyi Iya Ada BCL Gak ada BCL Gak ada BCL Oh iya kan Lupa Lupa Nah terus abis itu Lu bawa lagu apa dulu pas audisi Audisi itu gue nyanyi tengah malem Tengah malem Tengah malem dari pagi Itu dia lo Boleh gak sih Boleh sih Boleh gak Itu dan studenya dingin banget Lu kering Berapa? Ya pokoknya malem deh Udah di 1000 seribuan gak sih? Enggak jadi Per batch? Ya ada batchnya Karena ada pandemi kan Jadi gak boleh rame-rame banget kan Jadi ada batch lah pokoknya 20 orang per batch Oh ya sama Jadi ya itulah Mulai suaranya nanti sampe malem 200 Oh gitu Akhirnya lu masuk ke babak? 100 besar Setelah audisi? Setelah audisi 200an 200an Ya politik kan Oh politiknya tuh 200an Setelah 200an 100 Habis 100? Gak Gue gak sampe Oh gak sampe ya Itu namanya Alimnasi 1 Lo sampe berapa? Alimnasi 1 Alimnasi 1 Langsung di depak Oke Bitch Geradue Geradue Bitch Geradue Tapi ini pengalaman gue bertemu banget Jadi gak apa-apa Ya udah gak apa gitu kan Jadi gue kayak tau Oh begini Audisi Nanti kedepannya sama ada aku lagi Terus kayak gini Kayak gindang Gindai 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 Satu lagu aja Mulai menurut lu tuh Kayak suara gue tuh bagus banget nih Gak ada yang gini Gak pasti ada Gue kalo disuruh nyanyi depan Gak tau ya Karena gue bukan penyanyi kali ya Gak Udah suka nyanyi yang kurang banyak Jadi kalo disuruh di depan kamera gitu kan Gak keluar suara gue yang bagus Jodoh Setan lu sudah tol Iya kalo story tuh gue kayak Di kamar tuh kayak lebih Wah keluar nih gue Kita tak akan pernah satu Engkau disana Aku disini Meski hatiku Memilihmu Yang telah kau buat Sungguhlah ingat Buat diriku Susah lupa Susah lupa Kamu gak lolos Wah anjir Oke thank you Kevin udah mau dateng perubah gue Gila Wah ini salah Lu gak liat muka gue setelah menjerawat Susah banget buat hubungin Kevinnya Gila apa ya Ya kan gue lagi menenangkan diri Iya sih tapi yaudah ya Kar yang boleh ya budah Sekarang apanya lu terus ke depannya In Kalo pernah terjadi lu harus Tetap perhatikan Apa yang telah terjadi di dunia ini In In Oh ya udah Oke Oke Bye bye Udah bang Iya ya Lu mau ngebur dulu Siti Siti Nolong beresin Siti Udah Udah Buken ngurlir Iya Bye bye Terima kasih Assalamualaikum Salam